Dompet tinggal di motor uang 3 juta hilang, pelakunya anak-anak, Jessica Lodia, 22 tahun. Seorang mahasiswi di kota Lubuk Linggau Sumsel kehilangan dompet yang tertinggal di atas motor saat membeli sebelak. Akibat peristiwa itu, ia harus kehilangan uang 3 juta rupiah untuk membayar Sopi, serta sejumlah kartu ATM dan KTP yang berada di dalam dompetnya. Sementara pelakunya masih anak di bawah umur dan aksinya mengambil dompet di atas jok motor terekam CCTV. Peristiwa tersebut terjadi di Kedai Bunda Fatan, Jalan Pematang Jaya, Sidorejo, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2 pada hari Minggu, 27 Oktober 2024, sekitar pukul 19 WIB. Jessica mengungkapkan kejadiannya begitu cepat sekitar 3 menit. Awalnya datang bersama pacarnya untuk membeli sebelak lalu memarkirkan motor di parkiran. Kami datang parkir motor, saya turun megang HP, kemudian pacar saya turun dompet itu ketinggalan di atas motor. Ujarnya pada tribun sumsel.com, Selasa, 29 Oktober 2024. Dompetnya itu posisinya itu di atas jok motor, ketika sudah masuk baru teringat saat mau membayar sebelak kalau dompetnya tidak ada. Ketika mau bayar dompetnya sudah tidak ada. Terus ke depan nanya sama pacar minta dompet, ternyata dompetnya tidak ada, ujarnya. Kemudian Jessica langsung mencari sekitaran sebelak, tidak ada. Tapi ia ingat betul kalau pergi membeli sebelak membawa dompet, karena penasaran akhirnya meminta pemilik sebelak untuk buka CCTV. Kembali lagi ke sebelak ternyata adiknya tukang parkir bilang bahwa yang mengambil itu adalah anak yang parkir di sebelah motornya. Ternyata yang parkir adik sebelah saya yang mengambil, tukang parkir bilang wajar adiknya tadi tidak jadi beli. Kemudian pergi dan sempat papasan dengan kami, ungkapnya. Peristiwa pencurian itu sudah dilaporkan ke Polres Lubuk Linggau dan tim macan sudah turun melakukan penyelidikan di lapangan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!